Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan kehendak Bapakku yang disurga. Terima kasih Om Paulus. Jadi, dari ayat Matthew 7, ayat 21 ini, kita tahu bahwa yang masuk kerajaan surga adalah yang melakukan kehendak Bapak, kan? Bukan yang hanya sebut nama Tuhan, Tuhan saja. Sebut nama Tuhan, Tuhan saja artinya tidak cukup. Yang Tuhan require atau yang Tuhan mau dari kita adalah supaya kita melakukan kehendaknya, kan? Ada berapa ayat di Alkitab yang bilang tentang will of God atau kehendak Tuhan? Ada yang bisa jawab? Kira-kira ada will of God yang tentang inilah kehendak Bapak, inilah kehendak Tuhan, yaitu ini. Satu lagi, inilah kehendak Tuhan juga, yaitu ini. Apakah ada yang bisa coba berikan ayatnya? Dari sini ada satu jawaban, satu Thessalonica 4, E3. Satu lagi, apakah dari Zoom ada yang bisa coba jawab? Ini ya ayat yang pertama ya. Terima kasih. Dari sini ada yang mau coba jawab. Berapa, Yud? 1 Thessalonica 5 ayat 18. Jadi, dua ayat ini yang menjelaskan apa itu will of God, kan? Kita baca yang pertama, ya. 1 Thessalonica 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Tuhan, yaitu pengudusanmu atau penyucianmu, supaya kamu menjauhi persabulan. Ya kan? Jadi, di sini, kehendak Tuhan adalah pengudusan. Ya kan? Kemudian, kita baca ayat keduanya, 1 Thessalonica 5 ayat 18. Di dalam segala sesuatu, mengucap syukurlah. Karena itulah kehendak Tuhan yang di dalam Tuhan Yesus Kristus mengenai kamu. Jadi, di sini kita tahu bahwa kehendak Tuhan adalah mengucap syukur. Oke. Sampai di sini jelas suara kita. Jelas, Miss. Terima kasih. Jelas, Miss. Iya, Tante Mace. Terima kasih. Jadi, dari kehendak Tuhan ini, yang ada dua, kita akan belajar yang pertama tentang saintifikasinya. Sebenarnya kita lebih banyak di gift thanks-nya, tapi kita juga mau lihat bagaimana itu pengudusan. Oke, kita masuk ke sini ya. Dari zoom, Tante Nita boleh baca, Efesus 5 ayat 26, dan, ya, Efesus 5 ayat 26, Tante Nita. Ini sudah buka mic, tapi... Halo, Tante Nita. Sudah buka mic, tapi tidak kedengeran, ya? Halo, Tante Nita. Nanti next, ya, Tante Nita. Tante Mace, boleh baca, Efesus 5 ayat 26. Boleh. Boleh. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the world. Jadi, di sini kita mau tahu, kan, bagaimana kita dapat dikuduskan, kan, dan di sini dibilang, ini ayat kita sering bahas, kita sering baca, mungkin kita semua sudah hafal, tapi kita tahu firman Tuhan harus diulang-ulang supaya semakin menyatu di dalam diri kita, kan. Jadi, bagaimana kita dapat dikuduskan, yaitu melalui apa? Air, kan? Di mana water itu artinya apa? Word atau firman. Ya, kan? Dan ini adalah jembatan kita, word ini, firman, untuk ke ayat berikutnya. Tante Mace, boleh baca lagi. Apa itu word, kan? Yohannes 17, ayat 17, ya? Iya, Tante Mace. Identify them through thy truth. Thy work is truth. Terima kasih, Tante. Jadi, di sini dibilang lagi, kan, bahwa firman itu adalah apa? Kebenaran. Yang menyucikan, artinya, yang menyucikan kita, itu adalah kebenaran, kan. Firman Tuhan. Baca. Kutipan. Mengenai bagaimana, apakah pengudusan kita itu secara langsung atau seperti apa kita dapat dikuduskan. Alvin, boleh baca kutipannya? Boleh, Kak. Jelas? Iya, jelas. Jelas. Pengudusan adalah pekerjaan progresif. Sampai situ dulu, ya, Vin. Jadi, apakah kita dikuduskan langsung, sekarang kita langsung, kalau kita sudah kudus artinya kita sudah perfect, kan, atau sudah sempurna, kan? Dan kalau kita mau cari orang yang sekarang kudus, apakah sudah ada? Belum ada, kan? Karena dibilang di sini, sentifikasi atau pengudusan adalah pekerjaan yang apa? Progresif. Langkah demi langkah. Ya, kita baca. Alvin, boleh lanjut. Langkah-langkah yang berurutan ditetapkan di hadapan kita dalam kata-kata Petrus. memberikan semua ketekunan atau kesembuhan, menambah kebajikan kepada imanmu, dan kebajikan kepada pengetahuan, dan pengetahuan penguasaan diri, dan untuk penguasaan diri kesabaran, dan untuk kesabaran kesalahan, dan kepada kesalahan kasih persadaraan, dan kepada kasih persadaraan, kasih akan sembuh. Karena jika hal-hal ini ada di dalam kamu, dan berlimpah-limpah, kamu tidak akan mandul atau tidak berbuah dalam pengetahuan tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 1, ayat 5-8 Karenanya, sedara-sedara, lebih baik bertekunlah dalam panggilan, dan membuatlah pilihanmu pasti. Karena jika kamu melakukan hal-hal ini, kamu tidak akan pernah jatuh. Karena demikian, sebuah pintu masuk akan disediakan bagimu, dengan berlimpah ke dalam kerajaan Tuhan, dan juruselamat kita yang kekal Yesus Kristus. Terima kasih ya, Fin. Iya, Kak. Kita dikasih tahu ya, bagaimana kita dapat dikuduskan. Yaitu langkah-langkahnya apa, dengan sungguh-sungguh, untuk menambah kebaikan kepada iman kita, dan kalau kita pertama dibilang iman kan, yang kedua apa, kalau kita beriman, kita harus ada apa juga? Knowledge kan, pengetahuan. Tapi pengetahuan saja tidak cukup untuk menyucikan kita. Dibilang knowledge, pengetahuan akan, kalau kita sudah punya pengetahuan, kita juga harus apa di sini? Temperance, atau penguasaan diri kan, pertarakan. Dan ketika kita bertarak, apa di sini? Harus ada kesabaran juga. Jadi semakin, jadi langkah-langkahnya nggak langsung, kita langsung di ujung kan, kita ada langkah yang pertama dulu, ketika kita sungguh-sungguh, kita akan apa? Semua, apakah semua orang diberikan iman? Yang pertama diberikan iman kan, kita semua. Kemudian kita dituntun kepada apa? Pengetahuan. Karena dulu kita apa? Mengalami apa? Kita berada di time of ignorance. Atau zaman kebodohan, di mana kita nggak ada apa? Nggak ada pengetahuan kan? Dan ketika kita sudah dituntun kepada pengetahuan, pengetahuan menuntun kita kepada apa? Temperance, atau pertarakan, atau penguasaan diri. Dan ketika kita sudah dikasih tahu mengenai penguasaan diri, kita dituntun kepada apa? Kesabaran. Ya kan? Jadi semakin kita berjalan di dalam neropet, kita semakin ditambahkan apa? Banyak terang kan? Kita nggak langsung, apakah seperti waktu Tuhan Yesus ini murid-murid, 12 murid ya. Apakah dia langsung kasih tahu semuanya mengenai visi-misinya? Yang di John itu kan dia bilang kan, kalau kamu, saya kasih tahu sekarang, kamu nggak bisa bear semuanya kan? Nggak bisa menanggung semuanya. Jadi semuanya ada apa? Langkahnya kan? Dan two patience, godliness. Ketika kita berjalan, tuntun kepada apa? Godliness atau kesalahan. Dan ketika kita sudah diberikan pengetahuan akan kesalahan, apa dibilang di sini? Brotherly kindness, kasih kebaikan kepada saudara-saudara kita kan sesama manusia. Dan ketika kita sudah diberikan kebaikan kepada sesama saudara kita manusia, kita apa? Harus apa? Mengasihi, charity, kasih kan? Jadi ketika semuanya ini ada faith, ada knowledge, ada temperance, ada patience, kesabaran, ada kesalahan, ada kasih, kalau kita semua ada, ini semua di dalam kita, kita apa dibilang? Nggak akan jatuh, dan kita pasti akan apa? Akan berbuah, dan nggak akan mandul kan? Jadi apa dibilang di sini? Kita harus apa? Make your calling and election sure. Kita harus pastikan apakah kita pilih untuk punya ini semua, yang di atas ini, atau kita yang lain, pilih jalan lain. Kalau kita pilih jalan yang ini, jalan yang kita mau dikuduskan, kita akan apa akhirnya? Diberikan apa? Disediakan apa? Everlasting Kingdom. Ya kan? Jadi inilah apa mengenai penyuciannya, sanctification. Kita cuma ada ambil beberapa ini, dan kita tahu semua firman Tuhan akan apa? Menyucikan diri kita dan ketika kita memiliki ini semua, karena Tuhan Yesus yang melakukan di dalam kita, kita akan disucikan dan ketika kita sampai pada titik suci itu, kita akan diberikan apa? Kehidupan kekal. Ya kan? Jadi, di sini dikupasnya sanctification, pengundusan itu, apakah harus bagaimana? Dan ini semua dijelaskan. Semuanya progresif, langkah demi langkah. Ketika, sama kan kalau waktu awal kita ikut, pekabaran ini, kita belum tahu harus olahraga, bagaimana olahraganya, semuanya, awal-awal cuma harus vegetarian, kan? Belum tahu bagaimana tubuh kita ini harus ada fat, semuanya. Dan semuanya Tuhan tambahkan, kalau kita tetap setia di jalan sempit ini, pasti Tuhan akan tambahkan terang. Sama seperti di Amsal, kan? 4 ayat 18, kan? yang kita akan selalu terang kita semakin bertambah, bertambah sampai seperti apa? Sampai seperti terang di siang hari, kan? Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Jelas, Nih. Oke, Tante. Sekarang, kita masuk ke kehendak Tuhan yang kedua, ya. Mengenai gift thanks atau ucapan syukur. Tante Nuning, boleh baca ini? Halo, Tante Nuning. Sorry, belum buka. gift thanks always for all things unto God. NL 153 jadi 6. Terima kasih, Tante Nuning. Jadi, ini mengucap syukurlah selalu, always. Always, selalu. For all things unto God. Akan segala hal, kan? semuanya kepada Tuhan, kan? Iya. Jadi, kita apakah sekali-sekali nanti kita tahu selalunya itu kapan, ya. sekarang kita mau tahu, kan? Kepada siapa kita memberikan ucapan syukur kita? Kita baca di kolos 1 ayat 3. Mama, boleh baca? Halo, Michelle. Iya, Mama. We give thanks to God and fathers of our Lord Jesus Christ praying always for you. Makasih, ya, Mama. Jadi, kita mau lihat kepada siapa kita mengucap syukur, kan? Dan di sini dibilang kepada siapa? mengucap syukur kepada Yesus Christus. Pada Bapak Bapak dan siapa? Bapak Yesus Christus. Ini bisa juga, ya, salah satu ayat that have. Oke. Jadi, yang patut menerima ucapan syukur adalah siapa? Bapak dan Tuhan Yesus, kan? Karena apakah Tuhan yang memberikan, Tuhan yang selalu memelihara kita, kan? Sampai sekarang. Ini, kan? Oke. Sekarang kita 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 mau baca kutipan pertanyaannya, apa saja terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ayat 2, ayat 1. Apakah ada apa-apa? Ada. Boleh baca ya, Pak. Oke. Psalm 92, verse 1. Psalm or song for the Sabbath day. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praise unto thy name O Most High. Ya, di sini dibilang masmur atau lagu untuk Sabbath day. Apakah sekarang hari Sabbath? Ya, betul. Ini cocok banget ya. Artinya kita kalau hari Sabbath dibilang apa? Adalah sesuatu yang baik untuk apa? Mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa di sini? Menyanyi, kan? Menyanyi pujian untuk Tuhan, kan? Betul. Artinya kita juga dapat mengucap syukur dengan kita menyanyi, memuji rama Tuhan. dan artinya kalau kita menyanyi, apakah kita bisa kredit pada diri kita, suara kita bagus, atau seperti apa? Itu salah, kan? Yang benar adalah apa? Kita menyanyi, karena apa? Kita mau memuji Tuhan, memberikan ucap dan syukur kita kepada Tuhan. Sekarang kita baca lagi di Masmur 105 ayat 1. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Pak Cian, boleh baca. Pak Cian, boleh baca. the Sabbath day of 351 Okay. O, give thanks unto the Lord. Call upon his name. Make known his deeds among the people. Thank you, Kak Cian. Jadi, dibilang di sini, bersyukur kepada Tuhan dengan memanggil namanya, kita make known his deeds among the people. Artinya di sini adalah apa? Apa? kita beritahukan kepada orang-orang lain, kan? Yang di sekitar kita perbuatan-perbuatan siapa? Tuhan, kan? Artinya kita mengucap syukur memberitahukan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, kan? Jadi, apakah sangat indah, ya, kalau kita berbincang-bincang atau ngobrol sama teman kita, bagaimana perbuatan Tuhan, apa? Perbuatan Tuhan yang paling perbuatan Tuhan Yesus yang paling apa ya? Apa ya? Paling besar, paling hebat untuk kita? Apa kira-kira? Yang di sini kira-kira apa perbuatan Tuhan yang paling besar dan sangat kini banget kalau kita omongin. bisa kita bicarakan. Menyerahkan hidupnya, ya, untuk kita, ya, Maj? Iya, Tante Dia. Ya, ketika Tuhan Yesus kalau kita mending kita pikirkan, ya, kita ngobrol sama teman, bagaimana Tuhan Yesus tinggalkan semua tinggalkan surga yang nggak ada istilahnya becek, nggak ada kotor, untuk gitu kan, istilahnya. Itu kalau kita bicarakan itu betapa indahnya kan perbincangan kita kan? Ketika kita memberitahukan perbuatan Tuhan pada manusia, kita semakin apa? Kita rasanya semakin dekat kan dengan Tuhan. Ya, kita lanjut lagi kita baca di Review and Herald Desember 23 tahun 1884 paragraf 5 terima kasih. Tuhan Yesus Tuhan Yesus terima kasih. Sebelum kita baca ini, kutipan. Jadi, betapa kita perlunya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa dalam mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau tahu kan apa yang kita dapat lakukan dan apa yang tidak dapat kita lakukan. Kita baca di Review and Herald Desember 23. Halo, LT. Bisa, LT. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia baik dan rahmatnya bertahan selamanya. Ucapan syukur, macam apa yang harus kita pertahankan? Tuhan, satu untuk diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri dan menerima perhatian orang lain. Tetapi tidak membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Ini adalah persembahan berhala dari karakter yang paling ofensif di hadapan Tuhan yang cemburu. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Sebentar. Terima kasih. Sebentar ya. Jadi, di sini dibilang lagi kan kenapa kita, apa alasan kita mengucap syukur kepada Tuhan kan? Karena Dia baik dan apa di sini? Belas kasihannya bertahan selamanya kan? Artinya, Dia selalu mengasihani kita manusia ini kan? Dan di sini dibahas juga bagaimana kita dapat memberikan ketika kita sudah dapat keuntungan dan menerima perhatian daripada teman-teman kita, tapi kita tidak bersyukur, tidak membawa persembahan kepada Tuhan. Ini dibilang di sini, ini adalah apa? Idolatry atau idol kan berhala. Dan Tuhan, dan ini seperti apa? Kalau kita tahu karakter Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu kan? Dan kalau kita tidak memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, artinya kita apa? Meninggikan diri kan? Karena kita merasa kita sendiri yang hebat. Padahal di sini apa? Tuhan kan tadi dibilang di kutipan pertama di My Life Today, dan di ayat tadi, bahwa ucapan syukur hanya kepada siapa? Tuhan. Boleh lanjut lagi, Elti? Boleh kan, Elti. Segala sesuatu harus dihindari yang akan memiliki kecenggungan untuk menarik hati kita dari Tuhan. Jangan biarkan hari Thanksgiving lagi diamati untuk menyenangkan dan memuaskan selera dan memiarkan diri. Kita memiliki alasan untuk datang ke pengadilan Tuhan, yaitu dengan kesempatan syukur bahwa Dia telah memelihara kehidupan kita setahun lagi. Terima kasih ya, Elti. Sama-sama, Kami. Ketika kita melakukan ucapan syukur atau hari di mana kita melakukan ucapan syukur, bukan apa dibilang? Bukan untuk memuliakan diri, kan? Melainkan apa? Memuliakan Tuhan. Dan di sini dibilang lagi apa? Segala sesuatu yang harus dihindari, yang memiliki kecenderungan untuk menarik hati kita dari Tuhan harus apa? Dihindari, kan? Ini ada bagus juga nih pelajarannya. Bagaimana apa saja kita harus tahu apa saja yang membuat kita, yang attracts our mind, yang sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, menarik hati kita jauh dari Tuhan. Dan setiap orang memiliki kecenderungan yang berbeda-beda, menarik hatinya yang berbeda-beda, kan? Dan dibilang di sini, kita punya reason atau alasan, kan? Untuk datang kepada Tuhan, yaitu apa? Untuk memberikan persembahan, ucapan syukur kita. Sebagaimana dia telah memelihara kehidupan kita setahun lagi, kan? Kita tahu, kita sudah apa? Di pengujung tahun 2018, kan? Kita, nanti kita baca kutipan lagi bagaimana kita harus merasa, harus mengucap syukur kepada Tuhan, kan? Atas apa yang sudah Tuhan berikan. Kita baca lagi. Apakah ada pertanyaan atau jelas? Jelas, Mitch. Oke. Oke. Ini masih yang sama ya, bagaimana kita, bagaimana cari cara kita dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lidia, boleh baca. Lidia, boleh baca. Halo, Lid. Lidia, boleh baca. Halo, Kak. Ya, boleh baca ini, Review and Herald, Desember 23, paragraf 7. Boleh, Kak. Yang ini, kedengeran? Lidia, boleh baca. Iya, Kak. Yang Tuhan telah ini? Iya. Tuhan telah menyelamatkan hidup kita sampai hari ini. Sekarang, bagaimana kita akan menjaganya dengan pesta dan kerakusan? Apakah ini benar-benar ucapan terima kasih kepada Tuhan? Tidak. Tidak. Halo, Lid. Putus. Harus mengucapkan seru. Halo, Kak. Oh, iya. Udah kedengaran, Lid. Oh, iya. Sampai di mana tadi, Kak? Putusnya, sorry. Sampai tidak tadi. Kita harus mengucapkan terima kasih. Oke. Continue. Kita harus mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih atas persembahan atas rahmat yang diberikan kepada kita setiap hari selama setahun terakhir. Boleh, sampai di sini, Lid. Oke, Kak. Jadi, di sini, apakah kita dalam mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara berpesta dan gluten itu dengan cara makan-makan yang rakus, banyak, apakah begitu kita caranya? Di sini dibilang apa? Tidak. Ya, kalau kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, dibilang apa? Dibilangnya kita harusnya apa? Every day. Bukan cuma, jadi di, bukan kebetulannya, di Amerika ada, selalu mereka merayakan Thanksgiving Day. Ya, di situ, hari itu, mereka kebanyakan kalau kita lihat, sangat bagus kan dibilang kita ada Thanksgiving Day. Tapi, apakah dengan cara berpesta dan kerakusan? Bukan kan? Dan kita mau lihat bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Boleh lanjut lagi, Lid? Oke, Kak. Bagaimana kita harus merayakan hari ucapan syukur? Ketika kamu membuat makan malam atau makan malam, Jangan memanggil teman-temanmu atau saudara-saudaramu, bukan saudara-saudaramu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Jangan sampai mereka juga menawarimu lagi, dan sebuah balasan diberikan kepadamu. Tetapi, ketika engkau mengadakan pesta, Panggil orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan engkau akan diberkati. Karena mereka tidak dapat membalas kepadamu. Karena engkau akan dibalas dengan kebangkitan orang benar. Sampai di situ dulu ya, Lid. Jadi, bagaimana kita merayakan Thanksgiving kita? Dibilang di sini. Apakah kita panggil teman-teman kita, kerabat kita yang sudah kenal, tetangga kita yang kaya, atau saudara-saudara kita? Apakah begitu? Bukan, kan? Tidak. Panggil orang miskin. Iya. Kemudian, orang lumpuh, kan? Termasuk di orang cacat, ya? Iya, betul. Dan engkau akan diberkati, kan? Oh, di sini kayaknya ada blind. Ini kan? Orang miskin, orang yang cacat, lame itu tidak bisa jalan, dan orang buta. Apakah mereka semua? Kenapa dibilang panggil orang miskin, orang cacat, orang buta? Karena ketika, karena pemberian yang benar adalah apa? Ketika kita memberi, bukan kepada orang yang apa. Bisa membalas, bisa membalas kita. Karena kalau kita tahu, kita beri kepada orang yang kaya tadi, kan? Kita tahu mereka bisa balas kita. Ya kan? Ini, ini. Jangan sampai mereka juga bukan menawarimu lagi, ya? Ini apa? Membalas kita. Mereka yang sanggup membalas kita, tapi kasih kepada apa? Orang yang nggak sanggup balas kepada kita. Itulah yang apa? Pesta, ucapan syukur yang benar, ya? Boleh lanjut lagi, Ilid. Ini adalah jenis. Ini adalah jenis perayaan yang Tuhan perintahkan untuk kita berikan. Berapa banyak yang akan mengikuti arahan spesifik dari firman Tuhan ini dengan memanggil orang miskin ke rumah mereka dengan kata-kata simpeti dan semangat kemurahan hati, dan dengan demikian membuat pesta seperti itu akan menyenangkan Tuhan? Setan telah berusaha untuk menghancurkan tujuan dan rancangan Thanksgiving yang sebenarnya. Untuk berpaling dari Tuhan karena kehormatan baginya dan memusatkan pada diri kita sendiri. Terima kasih, Alidia. Jadi, apakah sekarang kelihatannya Thanksgiving sudah berbalik dari arti yang sebenarnya? Kalau kita tahu, ya kalau kita juga begitu pernah ya ikut Thanksgiving, dan di situ karena kita nggak ada. Biasanya orang kalau di Amerika, mereka potong ayam kalpun. Itu besar sekali ayamnya ya. Atau, dan kita juga pernah ikut dengan ada saudara-saudara kita. Emang benar-benar kayak... Halo, putus ya, nak? Iya, Esther, putus. Oh, iya. Iya, 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 iya. Halo, apakah bisa dengar? Bisa, kak. Kita ulang lagi ya. Belum share ya, tunggu ya. Sudah kelihatan ya, share-nya. Sudah, kak. Sudah. Jadi, kita di sini dikasih tahu lagi kan, apa arti sebenarnya dari ucapan syukur kita. bagaimana kita merayakan hari ucapan syukur, dan apakah ini kehendak Tuhan? Ya, tadi di ayatnya 1 Thessalonic 5, ayat 18. Ucapan syukur adalah apa? Kehendak, salah satu daripada kehendak Tuhan, kan? Jadi, setan apa? Sudah memutarbalikan kan, tujuan yang sebenarnya. Tadinya apa? Harusnya fokus kepada Tuhan, kan? Hari ucapan syukur. Seharusnya fokus kepada Tuhan. Memuji Tuhan, kan? Tapi diputarbalikan. Jadi, setan dari segala arah, dari segala aspek dalam kehidupan kita, dia putarbalikan. Menjadi apa? Diri yang dipuji, kan? Jadi, di sini kita diingatkan lagi ya, bagaimana ucapan syukur itu sebenarnya baik di mata. Sebenarnya baik, tapi kelihatannya sudah tidak baik, karena sudah berpusat pada diri kita. Padahal ketika kita melakukan ucapan syukur, kita harus memuliakan Tuhan, dan berkat, dan semua yang kita miliki sekarang. Bukan karena apa? Kekuatan kita sendiri. Jadi, kita tidak bisa memusatkan semua yang kita miliki kepada diri kita sendiri, kan? Kita lanjut lagi. Baca kutipan. Kita mau lihat ya hal-hal apa saja yang kita patut syukuri ya. Kita baca di Faith and Words, halaman 69, paragraf 2. Anty Jacqueline, boleh baca. Halo? Iya, Anty. Iya, Anty. Kedengarannya. Kedengarannya. Iya, kedengarannya, Anty. Yang mana ya? Ini, Anty. Kita tidak menyadari. Kita tidak menyadari berkat besar yang telah dia berikan kepada kita dalam memberi kita. Dalam memberi kita makanan dan pakaian dalam memelihara hidup kita dengan mengirimkan malaikat penjaga untuk mengawasi kita. Setiap hari, kita harus berterima kasih untuk ini. Kita harus memiliki rasa syukur yang menggerakkan hati kita dan datang kepada Allah dengan persembahan syukur setiap hari. Kita harus berkumpul di sekeliling altar keluarga setiap hari dan memuji dia karena pengawasannya atas kita. Terima kasih, Anty. Oke. Jadi, apakah... Ini ya, apakah makanan... Pakaian... Dan semua pemelihara dan malaikat penjaga kita Apakah ini... Great blessing? Atau apakah... Karena kita sudah setiap hari ada makanan, ada pakaian. Jadi, kita merasa ini bukan berkat, kan? Tapi ternyata apa? Itu adalah berkat. Berkat yang sangat besar, kan? Dan kita dibilang apa? Kita enggak menyadari bahwa pakaian kita walaupun pakaian kita enggak mahal Makanan kita juga enggak yang seperti di restoran-restoran Tapi, apakah di sini apa? Makanan, pakaian, dan malaikat penjaga ini adalah berkat yang sangat besar dari Tuhan. Kadang kita enggak sadarkan bahwa Oh, kita sudah punya baju Oh, iya, biasa saja, kan? Ternyata Makanan, pakaian Dan kita enggak... Karena kita enggak bisa lihat malaikat Kita enggak pernah mengucap syukur atas Apa pemberian Tuhan Yaitu guardian angels Untuk watch Untuk menjaga kita, kan? Dan Dibilang apa di sini? Setiap hari Kita harus mengucap syukur Atas ini, kan? Disini Food Pakaian Dan Guardian angels, kan? Dan Dibilang di sini Setiap hari Bersama keluarga kita Kita persembahkan, kan? Persembahkan Itu sama-sama Kayak worship bersama keluarga Renungan malam Renungan pagi Bersama keluarga Itu adalah salah satu apa? Offering Persembahan Kepada Tuhan Ya Jadi Biarlah kita Setiap hari Ketika kita Ada makan Sambil mengunya Kita mengucap syukur Kepada Tuhan Karena Kita Ketika kita bisa mengucap syukur Dari hal-hal yang Kecil Pada saat Hal-hal yang besar Kita Juga Pasti akan Mengucap syukur Pada Tuhan Ya Kita mau Lihat lagi Kita baca lagi Di RH Desember 23 Paragraf 8 Paragraf 8 Dari Sonder Boleh baca Apakah Sonder masih ada Udah gak Masih ada Masih Mij Oke sis Boleh baca Boleh Mij Sekarang Sekaranglah saatnya Ketika Tuhan Harus dipuji Karena Kebaikan Dan karunia Berlimpahnya Bagi Anak-anak Manusia Anda mungkin Berkata Apa yang telah Tuhan Lakukan Untuk kita Banyak Dalam Segala hal Anda memiliki Produk-produk Dari bumi Mengisi Rumbung Anda Dan Rumbung Anda Dan juga Tempat Penyimpanan Di rumah Anda Dalam hal ini Anda memiliki Banyak hal Untuk Disyukuri Ini Ini Anak-anakmu Mereka Berpakaian Dan Anda memiliki Bahan bakar Makanan Dan tempat tinggal Anda Seharusnya Tidak hanya Memuji Tuhan Tapi Anda harus datang Ke Tahtanya Dengan Persembahan Terima kasih Halo 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 Iya Bisa Dengar Lid Tadi suara Cece Kedengaran Kedengaran Cece Oh iya Akira Putus Aku Lid Thank you Ini Tadi Sudah 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 Oh iya Makasih ya Sis Sama-sama Sis Bentar Kita ganti Internet Ya Oke Miki Terima kasih Tadi Kita lanjut lagi. Yang belum baca. Yud, boleh baca Yud? Sekaranglah. Sekaranglah. Sekarang, saatnya ketika Tuhan harus dipuji karena kebaikan dan karunia berlimpahnya bagi anak-anak manusia. Anda mungkin berkata, apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita, banyak dalam segala hal. Anda memiliki produk bumi, bukan. Oh iya, sorry, sorry. Yang di bawahnya lagi, sorry. Oh, tadi kita belum jelasin ya, sis Gedi. Sorry, sorry, kita lupa. Belum. Belum. Iya, tadi putus, jadi kita lupa. Sorry ya. Jadi, di sini apa yang kita harus lakukan ya, kita harus ingat, apa yang Tuhan, kita harus tanya, Michelle, apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kamu, ya kan. Dibilang much in every way. Much ini nggak bisa dihitung artinya ya. Kalau many, itu masih bisa dihitung. Kalau much, artinya udah terlalu banyak sampai nggak bisa dihitung yang Tuhan lakukan untuk kita, kan. Kita mungkin aja, kita bisa bertanam, kan, dan kita ada hasil dari bumi. Tapi, apakah kita, apakah itu juga berasal dari Tuhan? Kita jangan lupa bahwa hasil kerja kita, hasil berkebun, Tuhan semua yang campur tangan di situ, kan. Dan, dibilang juga, apa, here are your children. Kalau kita, kayak misalnya, Tante Dia ya, ada Cica, ada dua kakaknya, apakah itu juga patut disyukuri? Mereka apa? Anak-anakmu, ada baju, ada makanan, ada shelter, ada rumah, kan, untuk berlindung. Dan itu juga patut disyukuri, kan. Dan, kita balik lagi bahwa hanya apa? Hanya Tuhan yang patut dipuji, dan kita harus ingat apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, supaya kita apa? Menjauhkan segala sesuatu yang menarik hati kita untuk dekat kepada Tuhan. Sekarang, Iwud. Boleh baca ini. Dua Thessalonica 2, ayat 13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Because God had from the beginning chosen you to salvation, through sanctification of the Spirit, and belief of the truth. Terima kasih ya, Iwud. Jadi, apakah ini ucapan syukur kita yang terbesar, ya kan? Apa ini ucapan syukur kita? Oleh karena apa? Apakah ini sangat hebat, ya? Dari awal Tuhan, apa? From the beginning, chosen you. Apakah Tuhan pilih kita untuk selamat, ya kan? Apakah sebenarnya kita enggak pantas lagi, ya? Kadang kita manusia pelupa, kan? Padahal kita harus ingat. Ternyata kita dipilih Tuhan untuk apa? Dipilih Tuhan untuk selamat. Apakah ini sesuatu yang enggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, ya? Ini kita juga baru, mungkin kita udah pernah baca, cuma enggak terlalu impressed. Dan pada saat kita lagi cari-cari, kan? Ayat, dan ini juga menyambung, kan? Tadi kehendak Tuhan apa? Untuk give thanks, kan? Dan satu lagi apa? Santification di dalam satu ayat. Ya kan? Apakah ini konfirmasi, kan? Bahwa kehendak Tuhan untuk kita selalu ucap syukur karena apa? Kita dipilih Tuhan untuk selamat. Dan bagaimana kita bisa selamat, kan? Dibilang melalui apa? Pengudusan dalam roh dan kepercayaan kita pada kebenaran. Tadi kita dibilang apa? Santify, disantify oleh apa? Kebenaran, kan? Jadi, ini ayat benar-benar konfirmasi bahwa kita apa? Di jalan yang benar, melakukan apa? Dua kehendak Tuhan, kan? Give thanks and sanctification. Dan yang kita perlu renungkan di sini bagaimana dari awal, from the beginning, Tuhan udah pilih kita untuk selamat. Sekarang apakah kita sebenarnya ada pilihan? Kita nggak ada pilihan sebenarnya, ya? Karena Tuhan pilih untuk pilih saya dan saudara-saudara untuk selamat. Dan sebenarnya pilihan kita apa? Hanya untuk apa? Selamat, kan? Tapi, seperti tadi, kan? Setan putar balikan supaya pilihan kita untuk memilih yang lain. Ya, jadi, ini 2 Thessalonica 2 ayat 13, kita perlu renungkan lagi. Bagaimana Tuhan yang pilih kita untuk selamat, ya? Kita lanjut lagi, ya. Kita tahu, kan, bahwa kita sedang berada di ujung tahun, kan? Kita baca apa yang harus kita lakukan di akhir tahun ini, kan? Kita yang baca, ya. Di Our High Calling 370.5 Let the Remnant, biarlah umat-umat sista di tahun ini be improved. Atau semakin bertambah, naik level ya, semakin bertambah baik dalam apa? Destroying every fiber. Menghancurkan setiap akar-akar daripada apa? Beaterness, kepahitan. Menguburkan mereka, Beaterness ini menguburkan beaterness, kepahitan, di dalam kubur dengan tahun yang lama atau tahun yang lalu. Artinya, apakah kita sudah mau meninggalkan 2018? Dan dibilang apa? Segala sesuatu kepahitan, akar-akar kepahitan, seperti pelajaran Renungan Pagi kita, ya. Beaterness. Duri-duri, kan? Harus dikubur. Dikuburan dengan tahun-tahun yang lalu, kan? Dan apa? Begin the New Year. Mulailah tahun yang baru dengan apa? Tender regard. Dengan kasih yang lebih dalam kepada setiap anggota keluarga Tuhan, Lord's Family. Apakah kita sama-sama semuanya satu keluarga? Tante Marce, benar kan Tante? Benar sekali. Benar sekali. Dan di sini dibilang apa? Press together. Ayo kita sama-sama, kan? Press together itu sama-sama maju, saling pegangan tangan, kan? Dan di sini dibilang, ya. United we stand. Kalau kita bersatu, kita dapat berdiri. Kalau kita terpisah, divided we fall. Kalau kita terpisah, kita akan jatuh. Ambilah sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia. Stand than you ever have before. Jadi, kalau kita sekarang misalnya, kita duduk, ya. Lalu kita dalam proses untuk berdiri, kita harus lebih tinggi posisi kita daripada saat kita duduk, kan? Artinya kita harus lebih naik tangga lagi, kan? Untuk bersama-sama dalam berjalan di Neuropet. Kita dua kutipan lagi, ya. Dan apakah dalam tiga hari kita akan menghadapi tahun yang baru, ya? Kayaknya perasaan masih awal tahun baru 2018. Tiba-tiba sekarang kita sudah di Desember, di akhir Desember 2018. Waktu berjalan sangat cepat. Tantelina boleh baca. Halo. Hai, Maribel. Buka dulu join audio, Maribel. Maribel. Biarkan sisa tahun ini diperbahagia. Diperbahagia. Halo. Hah? Yang ini, sayang. Satu tahun lagi. Belum kelihatan, Kak. Enggak ada. Enggak mencuri. Coba, ya. Sudah. Sudah. Yang mana? Sudah. 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 Terima kasih. Satu tahun lagi sekarang membuka halaman yang tidak tertulis, yang adil. Sebelum Anda malaikat rekaman siap untuk menulis. Tindakan Anda akan menuntukan apa yang akan dilacak olehnya. Anda bisa menjadikan kehidupan masa depan Anda baik atau jahat. Dan ini akan menentukan untuk Anda apakah tahun yang baru saja Anda maksudkan akan bagi Anda. Tahun baru yang bahagia. Apa, LT? Lanjutannya, Miss. Belum scroll-up, Kak. Belum kelihatan. Kan bagi Anda tahun baru yang apa selesai? Bagi ya? Oh, enggak ada ya? Iya, Kak. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Oh, ini error. Ini. Ini ya? Apakah sudah kelihatan? Belum kelihatan, Kak Shaw? Lanjutannya itu belum. Lanjutannya belum, Miss. Sekarang udah? Belum. Oke, Mary Bell, tahun yang bahagia. Halo, Mary Bell. Oke, boleh lanjut lagi. Adalah kekuatan Anda untuk mewujudkannya bagi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Sudah, Kak Mitch. Terima kasih ya, Mary Bell. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Jadi, tadi kita udah baca ya. Di penghujung tahun 2018 ini, kita ada yang kita akan hadapi di 2019, kan? Dan itu apa? Terbuka seperti buku yang enggak pernah apa. Ditulis kan masih kosong. Dan malaikat udah apa? Ready. Udah siap untuk menulis apa aja, apakah perbuatan kita masuk di catat dalam buku kehidupan atau di buku catatan dosa. Dan perbuatan kita akan determine kita bakal di mana, kan? Apakah di kehidupan masa depan kita, kita melakukan yang baik atau yang jahat? Dan apakah kita masuk kepada tahun yang akan membuat kita bahagia ya? Bahagia dalam arti apakah Tuhan Yesus bersama kita? Apakah kita melakukan yang good atau enggak? Kutipan yang terakhir. Kita baca ya. Di hidupku kini, halaman lima, halaman lima paragraf tiga. Biarlah kesabaran, panjang sabar, kebaikan, dan kasih menjadi bagian daripada engkau. Kemudian apapun, segala sesuatu yang murni dan indah dan baik akan menjadi apa? Sebuah record yang matang atau dewasa untuk pengalaman kita, kan? Apakah ini adalah goals yang harus kita miliki, kan? Harus sabar, kalau kita di 2018 kita kurang sabar, kita harus bisa sabar, panjang, dan baik, dan kita saling mengasihi, kan? Seperti tadi kan, purific, sanctification, step by step. Dan biarlah ini pelajaran bagaimana kehendak Tuhan, yaitu ucapan syukur dan juga penyucian diri dapat menjadi kita renungkannya di akhir tahun ini. Dan juga siapa yang melakukan kehendak Tuhan, kita baca di Markus 3.35 Karena barang siapa yang melakukan kehendak Bapak, mereka adalah saudaraku, laki-laki, dan saudaraku, perembuan, dan ibuku, kan? Artinya kita semua sama-sama saling menguatkan, mengingatkan saudara-saudara kita untuk melakukan kehendak Tuhan, kan? Dan biarlah ini tadi ya, dua kehendak Tuhan, ucapan syukur dan penyucian diri dapat kita renungkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Terlebih kita renungkan apa yang sudah kita lakukan di 2018, biarlah jadi pelajaran untuk kita untuk semakin. Bertambah semangat dalam belajar Alkitab, mencari Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kan? Sampai di sini, baik-baik saja di kita, apakah ada tambahan? Halo, Mij. Halo, Sis. Boleh tambah sedikit ya? Ya, boleh, Sis. Terima kasih ya, Mij. Ini kehendak Tuhan tentang apa, tentang saintifikasi dan juga apa ini, dan tentang gift thanks ya. Kita udah banyak belajar yang Mij seterangkan tentang thanksgiving. Dan satu hal yang kita mau share ini tentang yang tadi kita bicara sama Mij. Tadi seharian di Cipete mati lampu ya, Mij. Iya, setengah hari, Sis. Iya, itu benar juga sampai sekarang masih mati lampu, kan? Jadi kita, tadi kita ada bicara-bicara sama Mij tentang, aduh, kalau udah bencana alam, gitu kan? Kalau udah bencana alam itu kan jadi mempengaruhi semuanya, kan? Dan suruh saudara bayangkan di suatu titik kita udah gak bisa kumpul sama-sama lagi di Zoom, gitu kan? Jadi, dan terlebih udah banyak peringatan bencana-bencana kan yang di depan kita, gitu. Dan kalau sudah ada bencana, kita cuma, kita udah pikir, wah, udah gak bisa belajar di laptop lagi. Udah mungkin belajarnya cuma siang, gitu kan? Cuma belajar di buku-buku, baca-baca, gitu. Jadi, waktu-waktu ketika kita bisa online, bisa belajar sama-sama, masih bisa denger suaranya Mij, suaranya Tante Nuni. Ini adalah waktu-waktu yang sangat berharga, ya kan? Untuk kita gather together, kayak pelajarannya Bobi tadi pagi, kan? Apa? A nation not desire, kan? Gak berkeinginan untuk gather, gitu kan? Gather together untuk seek the Lord. yang mana, apa, untuk, apa namanya? Untuk lihat mercy-nya Tuhan yang selalu baru tiap hari. Dan ditambah lagi, saudara-saudara, pada malam hari ini, tadi kita pikir, aduh, kita gak bisa online nih. Ternyata genset bisa. Jadi, masih bisa denger pelajarannya Michelle malam ini. Jadi, itulah wajib Tuhan. Kita bersyukur sekali, masih boleh denger Michelle lah, bisa denger suaranya teman-teman di dia, dan semuanya. Terima kasih Michelle lah, untuk pelajarannya, untuk kita pribadi, selalu bersyukur, walaupun mati lampu, Tuhan masih supply, ada gensetnya ke Angel, masih ada. Jadi, puji Tuhan, bersyukur senantiasa. Puji Tuhan, sis. Masih bisa kumpul di Zoom. Apakah ada lagi? Terima kasih Michelle lah. Sangat ingin. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Mengungkapkan rasa syukur dengan benar. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Masih bersyukur, kakinya sehat, badannya sehat. Kalau kakinya pincang, enggak bisa olahraga, jadi enggak sehat. Iya, Ma. Masih bersyukur. Iya. Terima kasih, Ma. Apakah ada lagi? Terima kasih. Ada tambahan. Kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan doa. LTI boleh berdoa. Halo, Kak. Iya, berdengaran LTI. Mari kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa. Bapak Kekal yang berkata dalam kerjaan surga. Syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan atas apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Dan kami menaikkan puji syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami terima kasih untuk kami yang sudah membuatkan pilihan Tuhan pada malam hari ini. Biarlah berkat-berkat dari Tuhan selalu di bagiannya. Dan pada malam ini kami akan mau beristirahat. Ya Tuhan menjalani kami. Menjikati teman kalian lagi. Kami bisa bangun. Dan besok pagi dengan tujuan yang sehat. Dengan tidak sesuatu pun. Terima kasih Tuhan atas melaikat yang Kau sudah kirim untuk menjaga kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mendengar dan sudah menjawab doa kami. Doa ini kami alaskan hanya dalam Tuhan Yesus. Tuhan adalah Tuhan yang jurus kami menghidup kami berdoa. Amin. Terima kasih LT. Terima kasih semua. Selamat sabat. Selamat sabat. Terima kasih. Selamat sabat. Selamat sabat. Selamat sabat. Selamat sabat. Selamat sabat. Selamat sabat. Selamat sabat.